Kalau ini di Bali sendiri, bagaimana ketertarikan masyarakat akan bisnis ini melalui NRT? Kalangan apa nih yang tertarik gitu loh? Tanya ada banyak yang kita tarik? Banyak banget. Kita malah sekarang dikejar ya. Dikejar untuk proving. Karena kan ini kan fraction business sebenarnya. Jadi memecah banyak hal. Kenapa fraction business ini kita cetuskan? Ini gara-gara pandemik. Karena di pandemik, teman-teman kita di pariwisata, di industri lain, itu kena semua kan? Pasti. Nah, 2020 bisa dibilang kita menuju nol. 2021 kita menuju minus. Nah, sekarang 2022 kita lagi menuju nol lagi. Jadi bukannya dari nol ke plus. Ini dari minus ke nol nih masalahnya. Dan yang sering kita hadapi di teman-teman di pengusaha adalah gue mau ngajuin kredit, bank nolak. Gue mau ngajuin ini, gak ada tempat. Nah, sebenarnya ini kan ada risiko yang ditanggung oleh satu orang pengusaha. Nah, sedangkan ada banyak kok masyarakat Bali yang dimana dia mungkin penghasilnya gede-gede banget, tapi mereka ingin berinvestasi. Dan ingin investasi yang bisa dibilang liquid yang pertama, yang kedua kecil gitu. Kalau kita sepersurvey kemarin menghabiskan uang, dulu mungkin sebelum pandemik, 10 juta investasi orang gak mikir. Iya, tapi sekarang... Uh, 250 aja mikir. Jadi ini yang kita harus kecil-kecil, difraksionkan. Nah, makanya dari mekanisme ini, kita ingin memperkenalkan satu bisnis model baru untuk investasi. Semua orang bisa investasi dan sekitar semua orang bisa kolaborasi kok. Itu, dan makanya dengan mekanisme fraction, ownership ini, ya yuk kita bareng-bareng lah. Makanya kan dibilang, crypto itu sebenarnya memberdayakan komunitas. Komunitas kita sekarang ada di Bali yang kecil, Indonesia yang lebih luas, dan dunia yang lebih gede lagi. Nah, harapannya kita, transaksi crypto di Indonesia itu Rp478 triliun setahun. Nilai yang sangat fantastis. Nilai yang fantastis. Nah, kalau kita bisa setidaknya mengambil berapa miliar aja untuk masuk, untuk injek ke pengusaha-pengusaha kita, wah, kan jadi solusi, Pak. Oke, saya tertarik dengan angka Rp4,7 triliun transaksi crypto itu terjadi di Indonesia. Mungkin nanti akan dikeras. Rp478. Rp478. Triliun. Triliun. Ini apa aja isiannya. Kenapa kita juga wajib nih harus tahu teknologi yang sangat menarik yang kita diskusikan hari ini. Saya dengar bahwa ada hal-hal yang tertarik juga. Ini ada keterlibatan dari dunia yang maya-maya ini dalam Jakarta International Java Jazz Festival. Ini sebuah karya seni. Ini bisa disebutkan ya, Pak, korelasinya kemarin. Oke, sebenarnya kalau Java Jazz ini, ini kan Java Jazz adalah event nasional ya. Event nasional udah berjalan 13 tahun lebih di Jakarta dan termasuk eventnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Jakarta dan di Indonesia pada umumnya ya. Nah, waktu saat itu awalnya memang kita lagi mulai membangun, jadi Java Jazz lagi mengarah dirinya ke NFT. Ke NFT. Nah, melihat, mengeksplor, apa sih potensi NFT sebenarnya ke ranah musik lah, event seperti apa. Nah, disinilah kami di sana berpartner dengan Java Jazz. Nah, kita coba untuk mengeksplor sebenarnya apa sih yang bisa kita kakuan dengan NFT. Nah, pada gelaran Java Jazz, Java Jazz Festival pada tahun 2022, kami pertama proyeknya adalah mengeksplorasi dulu. Bagaimana kita memonetize atau membangun aset-aset digital yang dimiliki oleh Java Jazz, itu untuk bisa dimonetisasi lagi. Jadi, di uangkan kembali. Karena kan itu aset-asetnya banyak sekali, Pak. Dan itu tidak pernah tampil digital. Jadi, ini satu hal yang benar-benar baru, memulai begitu ya. Sangat baru. Dan langkah. Itu tidak disebar, Pak. Maksudnya, kami nonton asetnya pun, waduh, gila. Maksudnya, saya tidak pernah melihat konser dengan begitu halusnya musiknya dan videonya yang digarap itu tidak di Indonesia. Jadi, setelah dijadikan, itu direndernya di Amerika. Dan itu tidak dipublis di YouTube. Nah, itu yang ingin dieksklusifkan. Dengan mekanisme NFT. Itu yang pertama. Dan itu sudah berjalan berarti kan? Atau sedang dalam proses atau bagaimana? Sedang dalam proses. Jadi, nanti kita bisa beli itu di NFT berarti ya? Bisa beli di Bali Olah nanti. Di Bali Olah. Di Bali Olah. Exclusively di Bali Olah. Oke, baik. Jadi, ini adalah sebuah karya seni. Dan kita yakin bahwa di Bali banyak karya-karya sedemikian ya. Tidak hanya dalam bentuk foto, lukisan, tapi juga dalam bentuk visual lainnya. Kemarin kita di Java Jazz juga diundang sih. Kami diundang, terus kita buat stand di sana. Kita memperkenalkan apa itu NFT di Java Jazz. Dan juga di sana kita menjual charity ya. Kita membawa beberapa karya seni yang kita bawa sengaja dari Bali ke Jakarta untuk disyowkan. Dan juga lagi itu kita mau juga untuk dari hasil penjualan tersebut ada dua proses. Ada yang kita jual karya seni fisiknya, nanti hasilnya kita akan bagikan ke charity juga. Ada juga yang kita jual, jual virtualnya untuk charity-nya juga. Semua based on NFT. Wow, luar biasa ya. Saya tertarik dengan angka 478 triliun transaksi yang berjalan di tahun 2022. Yang salah satunya itu adalah trading. Ini menandakan bahwa masyarakat di Indonesia benar-benar tertarik dengan transaksi ini. Apa hanya di Indonesia saja angka ini terjadi? Jadi gini, kalau kita balik dulu nih sebelumnya dari proses transaksi. Transaksi ini gimana sampai segini besar? Pertama itu adalah karena proses trading. Trading. Trading yang lagi rame ini ya? Iya, trading. Ayo dong, sekarang kan bisnis agak drop ya. Apa-apa, sebentar-sebentar. Ayo dong invest ke kripto, beli ke kripto, yuk. Walaupun ada yang tidak paham tapi ikut-ikutan juga. Iya, banyak follower. Itu satu. Yang kedua, ada proses di mana orang Indonesia sengaja membeli NFT. Iya. NFT lokal, yang ditaruh ada beberapa di marketplace lokal. Ada juga orang yang sengaja keluar. Yang ketiga, investasi. Banyak orang enggak tahu, terutama di Bali. Banyak sekali foreign yang bertahan hidup karena dari kripto. Mereka trade di pasar luar, liquidkan di Indonesia. So, dia bisa paying something di Indonesia. Gitu. Nah, jadi kita udah bisa lihat prosesnya adalah, minyak sekali itu sebenarnya varian-varian yang menarik dari proses. Kenapa volume perdagangan ini sampai segini besar? Iya. Seperti itu. Nah, ada proses yang ketiga. Eh, sorry, keempat. Yaitu ada proses di mana aset kripto yang sebenarnya mereka beli, mereka taruh ke platform investasi. Ada loh kayak seperti itu. Mereka taruh, mereka berharap dia bakal earning dari situ. Tanpa mereka harus proses trading. Secara alami bisa berjalan di sana. Bisa berjalan. Ada sistem yang menggerakkan di situ ya. Betul, ada sistem yang menggerakkan. Ada proses-proses seperti itu. Nah, ada proses yang paling terakhir. Ini yang paling saya pikir sangat luar biasa. Yaitu aset kripto dijadikan sebagai sebuah produk untuk membeli barang fisik. Contoh. Contoh. Di Indonesia, sebenarnya gini. Di Indonesia itu ada hukum barter. Ada hukum barter. Saya bisa loh beli rumah pakai bitcoin dengan kontrak barter. It's possible. Ada orang yang menggaransi. Oh, Pak, saya mau keusaha nih. Yaudah, saya kasih aset bitcoin. Ada seperti gitu. Malah di Indonesia lagi populer. Nilai bitcoin itu bisa naik dan turun? Bisa. Bisa. Tentu saja. Itu faktornya apa? Faktornya. Ada supply, ada demand. Ada yang orang yang ikut karena trend. Dan orang juga ada yang mau benar-benar berinvestasi. Mereka membeli untuk hold long. Satu lagi ikut trend untuk proses trending. Menjalani proses itu kan pasti tidak mudah ya. Dan jika dikatakan hanya kalangan tertentu saja yang bisa mengikuti trend ini. Sehingga tidaklah salah ketika orang menilai angka yang begitu besar dan angka yang fantastis ini menyebabkan banyak orang awam ikut-ikutan. Tapi akhirnya mereka jadi korban. Kalau saya ikuti ini, apakah ada dasar hukumnya? Sebuah proses bisnis, proses transaksi ini yang berada di alam yang sepertinya sulit untuk kita pahami. Walaupun ini sudah menjadi trend dan masyarakat sangat-sangat tertarik. Sebenarnya saya ingin meluruskan sedikit. Terkait dengan crypto, kok bisa mahal? Terus kok bitcoin bisa mahal? Kok ethereum bisa mahal? Dan kenapa kok bisa ada demand? Kan pasti karena ada demand, ada kebutuhan itu. Pasti ada sesuatu dong value yang sebenarnya mau diambil. Sebenarnya kalau di dalam koin, itu ada beberapa jenis koin. Ada namanya utility token, ada platform token, ada alternate token, ada meme token. Jadi ada banyak sebenarnya. Pada dasarnya, setiap teknologi blockchain itu tujuannya untuk menghidupi teknologinya. Jadi menghidupi proses ekosistemnya. Jadi setiap blockchain project atau crypto project itu sebenarnya ada underlying project yang mendasari. Nah sebagai contoh, pertama bitcoin. Bitcoin itu project pertamanya adalah ingin menghidupi decentralized itu doang sebenarnya. Transaksi antar yang mempermudah, jadi tidak ada transfer, apa namanya, fee transfer atau apa. Nah itu pakai bitcoin. Bahkan dulu bitcoin, pizza termahal di dunia itu dibeli dengan bitcoin. Dulu orang nggak tahu bitcoin masih nilainya berapa dolar, jadi kecil sekali. Nah, seperti contoh, saya contohkan Kepeng sendiri. Nah, Kepeng ini dibangun itu atas dasar underlyingnya adalah project yang kita lagi kembangkan. Misalnya Baliola. Nah, Baliola ini project pertamanya dari Kepeng. Jadi mengembangkan NFT marketplace itu untuk menjembatani para seniman kita, baik itu seniman yang non-digital dan juga yang digital, untuk masuk ke ranah NFT di mana aman. Melalui Baliola. Melalui Baliola. Yang kedua ada lagi projectnya yaitu NFT for charity. Nah, ini untuk membiayai itu. Jadi, project-project itu inilah yang menjadi dasar adanya kripto. Karena ada project ini, orang membutuhkan Kepeng. Karena ditransaksikan di sini yang digunakan. Aset yang digunakan untuk barter di dalam platform ini adalah Kepeng. Maka dari sini ada demand yang muncul bahwa saya mau ikut charity di sini. Dengan membeli Kepeng. Saya harus pakai Kepeng. Jadi, inilah ada. Nah, bayangkan kalau itu terjadi masif seluruh dunia. Berapa kebutuhan terjadi? Luar biasa Kepeng ya, dikenal oleh masyarakat dunia nanti pada saat itu. Nah, coba dibayangkan juga Bitcoin. Mereka digunakan banyak. Entah itu nanti digunakan untuk hal yang upper the radar atau under the radar. Itu bukan urusan kita. It's technology. Nah, sama dengan uang pun kan juga digunakan untuk transaksi yang halal dan haram juga. Sama aja, rupiah juga digunakan itu. Tapi, kripto juga sama. Ada yang menggunakan untuk hal yang bagus. Ada yang juga menggunakan untuk hal yang di bawah radar seperti itu. Nah, hal ini sebenarnya membuat demand itu naik. Jadi, kalau ditanya kok bisa naik demand? Loh, kok bisa demandnya naik ya? Karena ada ekosistem yang menggunakan. Apakah itu ekosistem trading? Nah, misalnya kayak meme token gitu. Misalnya token-token yang bisa dibilang hanya untuk trading aja. Demand untuk bisa dipakai untuk trading. Naik. Nah, ada yang buat ekosistem. Ada yang buat utility. Misalnya, saya mau menggunakan contoh blockchain. Misalnya, contoh Avalance gitu misalnya. Avalance blockchain, dia butuh AVAX. Buat apa? Mencatatkan data di blockchain-nya. Jadi, saat saya menggunakan blockchain Avalance, berarti saya harus punya AVAX juga. Nah, sama kayak kepeng. Kalau saya mau jadi seniman yang masuk ke Baliola, berarti saya juga harus punya kepeng. Kalau saya mau beli artwork yang ada di Bali, saya juga harus punya kepeng. Kalau saya mau berbisnis barang-barang sama teman-teman di Bali, saya harus punya kepeng. Inilah demand yang terjadi. Keinginan untuk memiliki kepeng itu pasti sangat besar ya. Bagi mereka yang bergerak di dunia seni, dengan proses yang berjalan saat ini. Itu kalau dinominalkan dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk dolar? Untuk kita memiliki kepeng itu? Oh, satu kepeng sekarang mengikut di satu dolar. Satu dolar. Jadi, satu kepeng, satu dolar? Satu equal, satu dolar. Sementara ini kita belum listing. Kita belum, jadi kita lagi persiapan listing. Tapi dari kemarin kita sudah menjalankan bisnisnya. Jadi, kita menggunakan changer. Kita punya changer sendiri untuk bisa mendorong adanya transaksi sebenarnya. Transaksi redeem sebenarnya bahasa. Jadi, bukan kayak tadi ya. Kita tidak menggunakan dolar kepeng sebagai mata uang. Sebenarnya, tapi cuma sebagai aset penanda. Aset penanda. Aset penanda saat kita melakukan barter gitu loh. Barter itu. Nah, ini sebenarnya adanya kepeng itu sendiri. Nah, makanya kalau saya dibilang, kripto kenapa mahal? Nah, kalau mau masuk ke kripto, apa yang harus saya ketahui? Ya, proyeknya. Banyak orang melihat bahwa kripto lagi hype. Apa yang bagus ini? Oh, ini tokoin koin ini gitu. Lagi naik gitu. Terus, ikut. Nyumplak di sana. Tanpa ada proyek yang jelas. Untuk memantau harga ini naik, kemudian turun, dari mana kita bisa tahu? Itu ada exchangenya. Ada changernya. Dan juga ada beberapa tempat. Banyak kok. Main kripturnya yang penting, mau google. Mau googling. Itu nih harus tahu ya. Harus googling, berani baca. Dan bacanya jangan cuma, ininya, title-nya doang. Baca harus sampai bawah. Jadi, itu harus ngerti. Terus yang kedua, saat kita masuk ke dalam kripto, kita harus juga baca yang namanya white paper atau light paper dari kriptonya itu. Light paper seperti blueprint-nya sebenarnya. Bahasanya prospektus lah. Prospektusnya. Jadi, kalau kita beli saham, kita kan harus lihat prospektus. Ini berprospekt atau enggak gitu. Janganlah, kan kita baru beli ternyata langsung jatuh gitu ya. Betul. Nah, ini yang harus ngerti. Dan jangan-jangan, ini harganya masih di bawah yang seharusnya. Itu juga harus kita tahu. Ini under value nih. Sama, sebenarnya enggak jauh beda sama saham. Oke. Nah, tapi kita harus baca. Nah, kebanyakan masyarakat kita itu FOMO. Fears of missing out. Takut harga ketinggian. Terus akhirnya, wah, buru-buru beli. Tapi tidak mengetahui, ini sebenarnya dia ngerti enggak sih gitu. Iya. Dan dalam kripto, kalau kami selalu bilang, Dior ya, do your own research. Oke, kalau saya, kalau kami juga enggak pernah berani. Kalau kami literasi ke kampus-kampus, ke masyarakat itu, kami selalu bilang bahwa kripto gini, tapi kami selalu disclaimer, kami tidak mendorong orang beli kripto. Iya. Tidak boleh gitu. Itu, kami mungkin memberikan informasi murni, masalah keputusan mereka mau ikut ke kripto atau tidak, mereka harus do your own research. Jadi, ya, belajar sendiri juga. Untuk mengetahui lebih dalam. Mengetahui lebih dalam. Kami pun di gedung kami di Dharma Negara Alaya, di Bali Blockchain Center, ini kan Bali Blockchain Center ini, center blockchain yang sedang dibangun bareng dengan Bekraf dan Pasar, dengan pemerintah kota, untuk memastikan masyarakat itu tidak miss, apa ya, miss guidance terkait dengan kripto. Nah, walaupun nanti masyarakat boleh kapan aja datang ke DNA terus nanya tentang kripto, tapi di sana kami tidak akan mendorong harus beli ini, tidak. Tetapi kami mengajarkan bagaimana caranya research, gimana sih token itu, apa sih blockchain, apa NFT, terus apa yang bisa kita lakukan di bisnisnya teman-teman dengan NFT dan blockchain ini. Iya. Lebih ke sana sih. Lebih ke edukasinya berarti ya, bukan untuk mengajak, mendorong mereka. itu kan tergantung pilihan mereka. Pilihan mereka. Pilihan mereka. Nah, kalau melihat bisnis yang berjalan saat ini kan habis dikatakan ada transisi begitu ya, yang biasa kemudian ke virtual. Kira-kira ke depannya, apakah ini adalah sebuah bisnis masa depan? Kalau bisa dibilang, pasti. Kenapa? Pada dasarnya kripto itu hanya sebuah tools. Yang meng-create kripto itu bakal besar atau tidak, yaitu adalah sebuah lifestyle. adalah sebuah gaya hidup yang dimana kita yakin bahwa soon or later kripto itu akan jadi satu kebutuhan yang highly demand. Sangat highly demand. Yang dimana apa-apa kita harus pakai kripto. Apa-apa kita juga accessible-nya bisa pakai kripto. Jadi, karena gini, kripto itu mempunyai sifat yang unik sebenarnya. Yaitu adalah borderless. Nah, ada juga poin yang tadi saya sempat lupa sampaikan. Salah satu keunggulan kenapa kripto bisa transaksi juga besar. Yaitu adalah apa? Arbitrase. Saya pengen punya, saya nih pengen tukarin kurs saya, pengen kirimin sepupu saya, saudara saya, teman saya, dana yang di US. Gimana caranya? Pakai kripto. Beli di sini, lempar ke sana, di sana dicairin. Jadi US. Gak perlu bank. Gitu. Jadi tidak ada biaya apapun di sana. Hanya biaya cuma transfer fee network dan itu juga sangat kecil. Gitu. hampir bisa dibilang untuk beberapa jaringan kripto. Apakah kripto ini ada sebuah bagian kerjasama dengan berbagai bank begitu sehingga bisa diuangkan? Semua based on community. Based on community. Kalaupun ada, itu ada satu, SRP. Itu pun gak ada MOU. Gak ada MOU. Jadi bank-bank di luar negeri sekarang sudah menggunakan XRP, Ripple. Itu untuk mekanisme mereka transfer antar negara. Karena kalau misalnya kita ngomongin tentang bank konvensional karena masih decentralized, kita harus ada bordernya, arbitrasenya, harus konfirmasi. Jadi kalau ada dana kayak misalnya tadi Bang Etwa ceritanya dari sini mau transfer ke Amerika itu bisa seminggu, dua minggu. Baru nyampe dana di sana. Tapi dengan mekanisme kripto, kita transfer by second ya. Per second ya. Per second. Per second. Tergantung ininya ya. Oke. Setiap negara itu kan beda mata uangnya. Bagaimana kemudian mereka merilkan nilai uang itu? Misalnya dari dolar ke rupiah, dari rupiah kemudian ke ringgit dan lain sebagainya. Itu gimana caranya? Setiap negara itu, setiap mata uang itu ada ratenya ke kripto itu. Jadi tinggal menyesuaikan aja di sana apakah kripto itu ada exchanger-nya yang bisa dirupiakan. Setelah itu juga kripto itu token itu ada juga jenisnya namanya stable coin. Stable coin ini ratenya 1 banding 1 terhadap bisa mata uang, bisa commodity, bisa underlying. Nah, kalau mata uang kayak USDT gitu misalnya, itu 1 banding 1 sama USD. Jadi 1 USDT, ini kripto nih, equal dengan 1 USD. Nah, kalau di Indonesia ada banyak nih, ada yang kita tahu BIDR. BIDR ini 1 BIDR sama dengan 1 rupiah. Nah, ini juga ada. di setiap negara itu ada ratenya. Kalaupun mereka nggak punya, mereka lari ke USDT biasanya. karena kan USD. Itu yang jadi acuan pusat. Itu acuan pusat. Seperti itu. Baik, luar biasa. Ini menarik sekali untuk bisnis masa depan ya, terutamanya bagi anak-anak muda. Karena ini, kalau saya amati, bahwa ini harus dipelajari lebih detail lagi. Jadi, tidak bisa sederhana untuk mereka mengerti apa yang ada di transaksi ini, NFT ini apa saja. Dan ini memotivasi. dua narasumber saya ini kan muda-muda sekali. Apa sih yang memotivasi kalian tertarik di dunia seperti ini? Kalau saya sih, kalau saya pribadi, karena sudah lama di teknologi. S1, saya teknologi. S2, saya juga sama di manajemen, tapi fokusnya ke blockchain. Sebenarnya hal yang, kalau saya sendiri pribadi, saya melihat blockchain itu akan menyelesaikan banyak hal sebenarnya ke depan. dan kita kan sekarang dilewatin revolusi industri 4.0 kan. Ini cuma joke sih saya, saya bilangnya. Blockchain pasti ada di belakang gitu. AI, data, apa, big data, AI, IoT, terakhir pasti blockchain gitu terakhirnya. Kenapa blockchain di terakhir ya ditaruh gitu? Karena semuanya akan blockchain pada waktunya gitu. Karena kan, IoT akan butuh security dalam proses apa namanya, pemberian perintah. Supaya tidak ada satu orang nge-hack dan akhirnya perintah dijalankan. Bayangkan kalau tiba-tiba perempatan gajah Mada, terus lampunya di otak-atik, itu berantakan. Nah, mekanisme itu harus ada blockchain ikut di sana dalam pengambilan keputusan. Jadi secara kumulatif. Terus, big data juga membutuhkan blockchain. Kenapa? Masalah di big data ada di privacy. Nah, untuk menjaga privacy kita, kita harus mencatatkan privacy kita juga di jaringan blockchain juga. Nah, terus ada lagi AI, sama. AI juga dalam pengambilan keputusan harus ada juga pengambilan keputusan secara kolektif oleh manusia. Iya. Supaya AI tidak, karena AI tidak boleh mengambil keputusan. AI cuma boleh, ini aturan AI-nya, hanya boleh memberikan alternatif keputusannya apa, tapi pengambilan keputusan harus tetap diakukan oleh human. Ya, itu pasti makanya kumulatif lagi. Lagi blockchain. Jadi, everything will be blockchain pada waktunya gitu loh. Iya. Ini yang sebenarnya. Ini sangat menarik. Kemudian, untuk langkah ke depan, apa sih yang harus dilakukan bagi mereka yang memang setelah menyaksikan kita nih di Metro Bali Podcast, mereka, wih saya tertarik nih untuk ikut dalam bisnis ini. Saya mau beli nih NFT khususnya di Bali. Apa yang harus dipersiapkan bagi mereka? Ya, sebenarnya kalau dipersiapkan, ya pertama, persiapkan diri dulu dan knowledge. Itu hal yang pertama. Dan yang hal kedua yang perlu diimikan adalah mungkin bisa bareng ketemu sama kita ngobrol gitu di gedung DNA. Iya. Dan hal yang ketiga yang harus dipersiapkan adalah adalah paling utama, yang paling utama itu kesiapan yaitu mental. Kenapa? Ketika masuk ke dunia crypto, NFT, blockchain, yang kamu kasihkan, kita harus siap dengan perubahan. Iya. Karena perubahan itu yang membuat kita kadang-kadang ya, itu bisa dropping down and dropping, apa, going up. karena perubahan itu sangat signifikan. Kita nggak bakal tahu bahwa ini abis mungkin pandemi ada apa lagi, terus crypto berubah apa lagi gitu. Itu yang kita harus siapin dulu. Oke. Karena kita nggak bisa berpikir dengan cara oldies, karena dunia aja bisa berubah loh gara-gara crypto. Lifestyle berubah dari orang yang nggak percaya. Sekarang kalau bisa bilang artis-artis nih yang dulu ah ini apa sih, sampai artis dangdut juga sekarang masuk ke crypto buat NFT sendiri. Aduh, udah nggak bisa habis pikir deh sekarang. Ini sangat ramai sekali. Baik, adakah satu pesan yang bisa ditarik dari kondisi saat ini dari perkembangan, dari konvensional, kemudian melangkah ke sistem digital saat ini. Pesan apa yang tepat untuk masyarakat agar masyarakat satu, mereka tertarik, kemudian juga dalam tanda kutip mereka tidak hanya tahu sedikit-sedikit, kemudian mereka tertarik, kemudian mereka banyak berjalan di arah yang tidak tepat. Silakan. Jadi, gimana ya, jadi begini, kalau kita ngomongin masa pandemik, itu kan dua tahun ya, kita bakal, kita, apa namanya, sudah hidup di era digital, gitu. Jadi kalau teori adaptasi teknologi, itu kalau tiga bulan kita lakukan teknologi itu, menggunakan satu teknologi yang terus-menerus, itu sudah menjadi lifestyle. Nah, bayangkan kita sekarang sudah dua tahun menjalankan semua digital. Berarti cara pikir pola pandang kita dan cara kita bergerak sudah mulai berubah sekarang digital. Nah, semua dunia sudah berubah, mau suka, nggak suka, mau nggak mau. Saat pariwita tadi buka, apakah benar orang-orang yang dulu yang datang ke Bali itu orang-orang yang sama? Bisa saja sama, tetapi cara pikir sudah berbeda lagi. Nah, perubahan itu sudah pasti akan terjadi. Jadi, kayak tadi dibilang sama kita harus nyiapin mental, bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa semua akan kembali seperti dulu. Semua akan kembali seperti dulu, tapi dengan pola pikir yang berbeda. Jadi, harapannya kita juga jangan cuma diam di sana. Kita sekarang, Bali Blockchain Center, Kepeng, dan Baliola, kita berharap kita tidak lagi menjadi penonton saja di era yang sudah mulai bergeser dari analog ke digital terus sekarang ke virtual, ini sudah kita juga ikut di dalamnya. Nah, ranah Blockchain Crypto ini bukan cuma bagi orang-orang IT. Karena Blockchain sendiri ada namanya Blockchain Ekonomi. Kita tidak lagi cuma urusan, nggak harus ngerti sebenarnya bagaimana harus bikin Blockchain-nya, tapi bagaimana mengadaptasikan itu di bisnis kita sendiri. Terus, ada namanya Blockchain Strategi, bagaimana kita memikirkan ke depannya. ini biasanya untuk leader, misalnya kayak pemerintah, kayak kepala dinas, ataupun bupati, atau gubernur itu, larinya ke Blockchain Strategik, apa yang akan dimasukkan di sini. Nah, ada juga Blockchain Teknikal, ini yang untuk orang-orang IT. Jadi, Blockchain itu masih banyak. Kalau misalnya teman-teman punya bisnis apa, bisa kok nanti larinya ke arah Blockchain ke bagian mananya. Karena Blockchain ini seperti pisau sebenarnya, mau digunakan buat apa saja bisa. sekarang tinggal kita yang megang siapa. Kalau misalnya yang megang maunya membuat perubahan yang luar biasa, dia akan jadi hal yang bagus. Tapi kalau misalnya tidak, bisa buat hal yang aneh-aneh nanti jadinya. Nah, disinilah kami di Bali Blockchain Center, Kepeng, dan juga di Bali Ola, kami open sekali teman-teman bisa datang ke Dharma Negara Alaya, disana kita bisa diskusi, dan kita coba mencari adaptasinya seperti apa. Jadi tidak hanya urusan kripto sebenarnya. Blockchain itu bahkan sudah banyak yang dikembangkan kok, bahkan sampai bank-bank besar juga sudah mengembangkan teknologinya walaupun masih private blockchain itu belum menggunakan public blockchain. Tapi mereka sudah menjalankan ke sana. Karena apapun yang terjadi, dunia sudah berubah sekarang. Kita, pola pikir kita sudah berubah. Kalau dulu kita harus ketemu fisik, sekarang dikit-dikit zoom. Itu kan jadi agak berbeda. Nah ini sebenarnya. Kalau dari saya ya Pak. Terima kasih gede Rahma Desyanta. Luar biasa. Terima kasih juga buat Edward. Semoga bisnisnya berjalan dengan lancar dan ini memberikan sebuah wawasan hasanah yang baru dan kita yakini dengan semangat kita semuanya akan dapat berjalan apalagi buat kepeng. Jadi ini akan menjadi lebih populer dan menyamai dengan yang berada di ranah yang mungkin lebih dulu sebelumnya. Oke terima kasih atas kehadirannya di Metro Bali Podcast. Sukses selalu. Iya Metro Bali Podcast yang abadi dalam perjalanan kehidupan ini adalah perubahan. Siap tidak siap kita harus menerima perubahan ini dengan baik. Dan tentu saja untuk mengenal lebih jauh yang namanya teknologi revolusional baik itu blockchain dan kemudian NFT yang mungkin dulu kita membayangkan ini satu hal apaan sih ini kita harus tahu enggak kita harus ikuti enggak jadi melalui Metro Bali Podcast hari ini sudah terbuka lebih lebar lagi wajib untuk diketahui dan mari kita ikuti perubahan ini untuk kemajuan baik itu bisnis kemudian dalam dunia seni dalam kehidupan dan dalam hal-hal yang untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih sudah bersama kita di Metro Bali Podcast kita akan bertemu kembali di Metro Bali Podcast berikutnya sampai jumpa. Metro Bali Podcast selamat menikmati Terima kasih.